. Saat Megawati menjadi incaran utama media Korea untuk mencari cuan. . Semua pasti tak menyangka jika kedatangan Megawati ke Korea telah memberikan dampak yang luar biasa. Dampak yang paling terasa tentu dialami Red Sparks, karena tim asuhan Kohijin ini menjadi lebih terkenal. Selain itu, jumlah pengikut di media sosial Red Sparks semakin hari semakin bertambah pesat. Kini dampak Megawati semakin hari semakin melebar kemana-mana. Salah satunya yang dialami beberapa media yang memberitakan tentang Megawati. Jika media itu membahas tentang Megawati, maka hampir dipastikan media itu akan ramai dikunjungi terutama orang dari Indonesia. Sehingga tak heran jika kini mulai banyak media yang selalu memburu Megawati terutama saat dirinya bermain di lapangan. Seperti yang kita tahu, Red Sparks adalah salah satu tim yang saat ini bermain di divisi utama Voli Korea atau VILIC. Pada musim ini, mereka memutuskan untuk merekrut Megawati sebagai pemain asing dari Asia, tepatnya dari Indonesia, sebuah keputusan yang tak mudah. Karena keputusan ini sempat dipertanyakan oleh banyak orang termasuk fans Red Sparks sendiri. Mereka menilai apa yang dilakukan Red Sparks adalah sebuah gambling, karena lebih memilih pemain dari Indonesia dibandingkan Thailand. Wajar jika fans Red Sparks menilai itu sebuah perjudian, karena seperti yang kita tahu kualitas pemain Voli Thailand dengan Indonesia berbeda, termasuk pemainnya yang memang tak bisa dipungkiri lebih berkualitas Thailand. Pada akhirnya seperti yang kita lihat bersama, keputusan Red Sparks untuk mendatangkan Megawati berbuah manis, di mana Megawati berhasil menjadi salah satu pemain kunci bagi Red Sparks. Aksi-aksinya di lapangan pun juga memukau, termasuk aksi Megawati yang terus memberikan poin demi poin untuk Red Sparks. Poin yang membuat Red Sparks selalu meraih hasil positif, hingga kini berada di posisi tiga klasemen sementara Liga Voli Korea. Selain di lapangan, dampak dari Megawati juga terjadi di luar lapangan. Dampak yang dimaksud adalah saat media sosial Red Sparks mendapatkan jumlah followers yang sangat banyak. Sampai saat ini, Red Sparks telah memiliki 234.000 followers di Instagram. Itu juga berlaku untuk channel YouTube Red Sparks, yang kini telah memiliki 195.000 subscriber. Tampaknya dampak yang dialami Red Sparks mulai dicium oleh media-media dari Korea, terutama media olahraga. Media tersebut kemudian mencoba memasukkan Megawati sebagai isi kontennya, di antaranya sebut saja SBS Sports, saat mereka memutuskan untuk membuat konten khusus Megawati. Liputan itu terjadi saat Megawati bersama Red Sparks akan melawan GS Caltex. Konten kemudian dibuat dan kini sudah dirilisnya. Sampai saat ini yang menonton konten tersebut sudah mencapai 579.000. Jumlah itu menjadi yang terbanyak dalam satu minggu terakhir. Cara yang sama kemudian dilakukan Kovo, induk olahraga Voli Korea tersebut ternyata juga memiliki akun YouTube. Saat Kovo menyajikan konten Red Sparks, hampir dipastikan konten tersebut akan mendapatkan viewer yang sangat banyak. Contohnya yang baru terjadi beberapa hari lalu usai Red Spark melawan Haipas, ketika itu Kovo membuat konten after match Red Spark. Setelah dibuat dan dirilis, konten tersebut kini sudah mendapat viewer lebih dari 374.000, padahal mereka mempublikasikannya baru 4 hari yang lalu. Kembali ke Red Sparks, beberapa waktu yang lalu mereka juga merayakan euforia saat mendapatkan silver play button dari YouTube. Prestasi itu didapatkan karena channel Red Sparks telah mendapatkan 100.000 subscriber. Keberhasilan itu tentunya ada pengaruh dari Megawati, karena dengan adanya Megawati di sana pasti membuat fans dari Indonesia selalu mengikuti. Termasuk mengikuti tim Mega, yakni Red Spark. Kini dengan dampak yang diberikan Megawati, menarik dinantikan apakah Red Spark siap melepas pemain utamanya itu atau tidak. Karena menurut kabar yang beredar Megawati akan kembali ke Indonesia, jika Megawati dilepas dan kontraknya tidak diperpanjang, maka hampir dipastikan dampak yang dialami Red Sparks musim ini tidak akan terjadi di musim depan. Kemungkinan terburuknya, jumlah followers mereka bisa menurun lagi karena Megawati sudah tidak bermain di sana. Karena sudah bisa dipastikan, follower mereka yang berasal dari Indonesia akan meninggalkan mereka seiring dengan hengkangnya Megawati dari Korea. Hal itu juga berlaku untuk Kovo dan SBS Sports, karena mereka sudah tidak bisa lagi membuat konten tentang Megawati.